Pemirsa demo komunitas sopir batubara di kantor Gubernur Jambi diwarnai kericuhan. Beberapa buahsa melempari kantor gubernur dengan batu dan memblokat dan jalan, menyebabkan kerusakan pada sejumlah perasarana kantor dan kemacetan lalu lintas. Ratusan sopir batubara Jambi yang tergabung dalam komunitas sopir bara atau KS Bara Jambi melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jambi, Senin 22 Januari 2024. Buahsa menuntut dua hal terhadap gubernur, yakni membuka akses jalan nasional yang ditutup atau menutup seluruhnya operasional batubara. Awalnya aksi berjalan dengan damai, Gubernur Jambi sempat menemui masa aksi dan melakukan dialog, namun belum menemukan titik terang. Masa yang kecewa kemudian melampiaskan kekesalannya dengan melempari kantor gubernur menggunakan batu dan benda keras lainnya yang menyebabkan kerusakan pada perasarana kantor seperti jendela, lampu halaman, tanaman, dan dua mobil. Bahkan mobil watercannon yang berusaha membubarkan masa tak luput dari amukan masa. Tak sampai di situ saja, masa juga memblokade jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Jambi Kombes Pol Eko Hayudi mengatakan, silakan untuk menyampaikan aspirasi, namun jangan membuat kerusuhan. Karena itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Ia menambahkan dari demo yang terjadi ini, tiga orang anggotanya yang menjadi korban, yang mengalami luka-luka. Tetap menjaga situasi kaprimas. Yang sudah terjadi, jangan sampai terjadi lagi, Bapak. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang baik itu merusak barang, fasilitas negara, bahkan jujur saja, anggota saya ada tiga orang yang sudah menjadi korban. Mungkin tiga orang anggota saya ada saudara-saudara, bapak-bapak atau ibu-ibu. Silakan, bapak-bapak, ibu, untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak usah sampai melepar, apalagi mengenain anggota polisi, merusak fasilitas negara, itu fasilitas negara. Itu dari uang rakyat semua. Saya paham kondisinya. Kita sudah sama-sama capek. Kalau sekarang Bapak tetap masih mau melaksanakan kegiatan aksi unjur rasa atau menyampaikan aspirasi, tetap saya kawal, tetap saya amankan. Tapi saya sudah berbicara dengan Pak Srisman tadi, Insya Allah saya akan komunikasikan dengan Bapak Gubernur untuk mencarikan solusi yang terbaik. Ini masalah perut. Itu yang diminta, Pak. Masalah perut ini sampai merusak dan ganggu. Kamu timas. Jangan sampai merusak fasilitas segala macam. Itu tidak baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.